Pada kuartal keempat tahun 2020, data pengangguran di Perancis turun ke tingkat pra-pandemi. Tingkat pengangguran di negeri Menara Evel ini turun 1,1 persen menjadi 8 persen. Kantor Statistik Perancis atau INCSEW, data pengangguran tersebut masih dipengaruhi oleh penguncian COVID-19 selama 6 pekan di akhir tahun 2020 lalu. Sebelum pandemi Melanda, Presiden Emmanuel Macron telah mengejar target dalam pengangguran sebesar 7 persen pada akhir masa jabatan lima tahunnya pada tahun 2022. Macron mewarisi tingkat pengangguran sebesar 9,5 persen pada Mei 2017 dan mulai meliberisasi pasar tenaga kerja.